Seorang pelajar membuat skenario penemuan bayi dan mendatangi rumah sakit Otanaha, Kota Gorontalo. Jadi setelah diselidiki polisi, ternyata bayi yang dibawa ini merupakan anaknya sendiri yang baru dilahirkan. Setelah mendapatkan laporan adanya penemuan bayi, polisi mendatangi rumah sakit Otanaha, Kota Gorontalo. Polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk seorang pelajar perempuan yang sebelumnya mengaku menemukan bayi tersebut. Namun setelah diperiksa, akhirnya pelajar yang masih duduk di kelas 2 SMA ini mengaku bahwa bayi yang dibawanya merupakan anak yang baru ia lahirkan. Ia terpaksa membuat skenario ini karena panik dan takut, terlebih ayah dari bayi ini yang juga masih berstatus pelajar SMA tidak bisa dihubungi. Kebetulan teman dari si anak, dari si ibu ini datang untuk bertamu, dia ketakutan. Dengan rasa takut yang dia timbulkan itu, dia sembunyikan ini anak di dalam lemari. Nah, otomatis si kawan begitu masuk melihat bercak darah, panik. Mereka larikan ke rumah sakit. Di situ mereka karena sudah ketakutan, masyarakat sipil sudah ketakutan, membuat skenario yang mana anak ini ditemukan di dalam sebuah tas ransel. Padahal faktanya bahwa anak ini ada ditemukan di dalam lemari bersama dengan ibunya. Bayi berjenis kelamin perempuan ini dilahirkan prematur dengan berat 1,8 kg. Bayi ini kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit Otanaha. Polisi hingga kini mengkaji tindak pidana dari kejadian ini, mengingat pelaku masih di bawah umur. Meski demikian, polisi tengah berupaya mempertemukan kedua orang tua dari pasangan pelajar ini untuk mencari jalan keluar permasalahan ini. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo